Pemirsa kondisi amblasnya jembatan ngantru jurusan Ngawi Bojonegoro semakin parah saat lantas Polres Ngawi sementara menutup akses jalur di lokasi tersebut. Petugas juga mengalihkan arus lalu lintas agar tidak ada lagi kendaraan yang melintas. Seperti inilah kondisi kerusakan jembatan ngantru yang menghubungkan Kabupaten Ngawi Bojonegoro. Kerusakan dan amblasnya jembatan semakin parah, bahkan penurunan jembatan sudah hampir 1 meter lebih. Ratakan semakin parah karena truk Nopolwe 8835 UD bermuatan semen curah seberat 45 ton masih menunggu evakuasi. Hingga kini polisi masih terus melakukan penjagaan dan menutup arus lalu lintas. Kasat lantas Polres Ngawi AKP Zainul Imam Syafi'i mengungkapkan pihaknya masih menunggu muatan semen di truk tersebut dipindahkan. Muatan perlu dikurangi agar proses evakuasi bisa lebih aman, tanpa memberikan tekanan yang lebih besar pada jembatan. Untuk sementara akses kendaraan yang akan melintas di jalur tersebut ditutup total. Kendaraan dari Ngawi yang akan ke Bojonegoro juga dialihkan melalui jalur alternatif. Ini posisi muatan penuh dan ya? Muatan penuh kurang lebih 40 ton semen curah. Semen curah. Dampaknya akibat menabak jembatan itu? Akibatnya mengalami kerusakan jembatan ini bisa dilihat sendiri juga di sini mengalami penurunan kurang lebih 1 meter. Dan pada saat sekarang ini bisa menambah juga mungkin 15 cm untuk penurunannya. Tapi ini tadi sebelumnya belum sampai turun banget gitu ya? Pada saat jam 5 tadi, subuh tadi belum seperti ini namun karena muatan berat juga ini mengalami penambahan penurunan. Tapi sementara untuk beban yang ada di truk ini dipindahkan? Dengan nantinya ini sebelum kita evakuasi truk yang kecelakaan ini kita pindahkan dulu muatannya ke truk yang lain. Dan dikarenakan apa atau dikawetirkan apa takutnya mengalami getaran-getaran yang sangat membahayakan kita. Untuk kendaraan sendiri seperti apa nanti Pak? Akses evakuasinya? Untuk akses evakuasi ini nanti kendaraan kita pakai seling ya dengan cara jauh kita nggak berani dengan cara dekat tak karena melihat situasi yang seperti ini takutnya dikawetirkan banyak getaran. Kasat lantas menambahkan meski kendaraan sudah dievakuasi nantinya arus lalu lintas akan tetap dilakukan penutupan demi keamanan pengguna jalan. Hal ini mengingat kondisi kerusakan jembatan semakin parah. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.